Pemirsa, sejumlah warga masih bertahan di atas perahu pasca penertiban kawasan pasar ikan penjaringan Jakarta Utara. Hingga saat ini masih ada sekitar 20 kapal yang dijadikan tempat tinggal oleh mereka. Untuk mengetahui informasi yang dilanjut, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia langsung dari kawasan penjaringan Jakarta Utara. Sadrina, berapa banyak kepala keluarga yang hingga sampai saat ini masih bertahan di sana dan kemudian seperti apa kehidupan mereka saat ini? Egan terdapat lebih dari 20 kepala keluarga yang masih bertahan di penjaringan Jakarta Utara atau tepatnya di atas perahu mereka masing-masing yang dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa dan juga sedang bersandar di tanggul dekat permukiman warga yang telah digusur oleh Pemirsa DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sementara itu bisa saya melihatkan di sini Egan ada banyak sekali perahu-perahu sekitar ada lebih dari 50 perahu yang bersandar di sini. Sementara dengan adanya perahu-perahu ini dan juga kemarin sudah ada pembusuran dari Pemirsa DKI Jakarta sehingga mereka warga yang bertahan di sini bertempat tinggal sementara di perahu mereka masing-masing. Setidaknya dalam satu perahu sekitar ada 1-4 keluarga ditempati di perahu tersebut dan juga barang-barang mereka seperti pakaian, lemari, kasur, dan barang-barang lainnya juga ikut ditaruh di perahu mereka masing-masing terkait dengan adanya keluarga, warga yang berada di sini dan tentunya para pria ataupun kaum pria di sini, para suami-suami mereka tidak dapat untuk mencari ikan karena perahu-perahu mereka ditempati oleh para keluarga di sini. Egan Ya kemudian saat ini sebenarnya apa alasan mereka Anggan untuk pindah? Egan beberapa warga ini kami juga sempat mengawancarai bahwa alasan utama mereka tidak masih menetap di sini karena menurut mereka rusun yang diserikan oleh Pemirsa DKI Jakarta adalah jauh tempatnya dari tempat mereka mencari ikan namun untuk lebih jelasnya Egan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di sini permisi dengan Ibu Ibu Nur Ibu Nur sudah berapa lama tinggal di perahu? Selama digusur dari hari Senin Berarti 4 hari ya? Iya Mbak Nur ini alasan utamanya kenapa sih tidak mau dipindah ke rusun? Kejauhan juga mbak, kan dapatnya yang dirawah bebek Maunya yang dimana mbak? Ya nggak dimana-mana, marumnya juga susah transportnya buat bolak-balik ke sini, buat mencari ikannya juga ke lautnya, susah juga Tapi kan dari Pemirsa DKI Jakarta disana menyediakan rusun yang layak, kemudian ada bis Kalau yang dirawah bebek nggak layak, cuma satu kamar Soal transportasi kan sudah ada bis dari Jakarta ke situ, bis sekolah Jauhan, iyalah, buat usaha apa Kalau misalkan tinggalnya di rusun rawah bebek, kemudian ke sini lagi itu agak-agak Iyalah ongkosnya, ongkosnya kan habis banyak juga Buat bolak-baliknya berapa sehari Belum buat makan di sana, buat misalnya hidup di sana susah juga lah Udah biasa di sini Oke berarti sampai kapan akan menetap di perahu ini? Sampai keadaan luar batang tenang lah, kan gosipnya luar batang juga mau digusur Nanti kalau luar batang udah ini terus kontrakan udah murah-murah baru pindah Soalnya kan mau itu juga nggak punya uang buat ngontrak Ada permintaan ganti rugi nggak sih sama Pemper? Permintaan ganti rugi ada, tapi pemerintahnya nggak nanggepin Nggak ada bantuan lah dari pemerintah Terima kasih Mbak Nur informasinya ya, terima kasih